Ingat, tidak akan pernah ada anak yang sengsara selagi masih bisa membahagiakan orang tuanya. Itu kalimat itu. Tidak akan pernah rizkinya serp kalau masih orang tuanya masih bisa dibahagiakan oleh dirinya. Puntan bahasanya, musibah apapun akan menjauh kalau seandainya, Puntan, orang tua berada di sampingnya dan disayanginya. Ini ada beberapa ulama sampai menyampaikan dalam sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Allah memerintahkan malaikatul maut untuk turun ke bumi ini mencabut nyawa. Begitu siap untuk mengambil nyawanya, balik lagi. Kenapa? Karena mau yang saya mau cabut nyawanya itu lagi nyuapin ibunya. Tidak melihat anak yang berbakti semua orang tuanya balik lagi. Kenapa? Karena lagi nyuapin ibunya. Kenapa? Bukankah engkau suka terhadap yang bilwalidain? Subhanallah. Bahkan ini lebih mengejutkan lagi. Saya pernah sampaikan juga kalimat ini. Siapa sih yang paling sombong di muka bumi ini? Jawabannya siapa? Fir'aun. Yang ngaku apa tuh? Aku Tuhan. Anak Rabbukumul A'na. Gitu kan Fir'aun kan? Ibu bapak tau gak Fir'aun itu apa? Fir'aun ini yang ngaku Tuhan, Nabi Musa udah benci banget sama Fir'aun. Karena apa? Karena bencinya itu bukan. Ya pastinya bencinya bukan karena terhadap dirinya. Tapi syariat dimainkan oleh siapa? Oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa doa, Ya Rabb ini ancurkan Fir'aun ini gak beres. Ya Rabb ancurkan Fir'aun. Bunda tau jawaban yang terindah. Jawaban Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa setelah 40 tahun. Padahal seorang Nabi, termasuk daripada Kalimullah yang langsung bicara dengan Allah tanpa ada perjuman, tanpa ada Jibril, langsung dengan Allah. Yang mengaminkan doa Nabi Musa, Nabi Harun. Yang mengaminkan doa Nabi Musa, siapa lagi? Nabi Yusha. Amin, amin. Tiga Nabi aminnya mundur. Mundur, mundur. Akhirnya setelah 40 tahun, tenggelamlah Fir'aun di laut. Rasulullah tanya sama Jibril, Jibril, kalau boleh tahu seorang Nabi Musa yang doanya makbul dan diterima luar biasa, tapi untuk Fir'aun, sampai Fir'aun itu ratusan tahun usianya, tersendat, sampai doa Nabi Yusha 40 tahun perlu waktunya, ada apa? Apa yang terjadi? Jawaban punten digambarkan oleh Jibril, Musa. Waktu berdoa sama Allah, minta agar dihancurkan Fir'aun sampai 40 tahun baru terkabulkan. Kenapa? Karena Allah menyukai satu perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Perbuatan apa? Fir'aun birrul walidain. Fir'aun hormat sama ibu bapaknya. Fir'aun sayang sama ibu bapaknya. Maka Allah tunggu Musa, ini anak berwakti sama orang tua. Tunggu Musa, ibu bapaknya masih ada. Tunggu Musa, tunggu ibunya mati, bapaknya mati, selesai, sudah tuntas. Subhanallah. Fir'aun aja hormat sama orang tuanya. Nah, kalau ada zaman sekarang, gak hormat sama orang tuanya, itu lebih, lebih awan daripada Fir'aun. Saya juga bingung ngomongnya apa ya. Lebih awan gitu ya. Lebih awan daripada Fir'aun. Ya, Fir'aun aja. Sayang sama orang tuanya. Yang sudah dikatakan sombong, yang sudah dikatakan ahli neraka, tapi ngeliat orang tuanya dia, sayangnya, cintanya luar biasa. Masa kita? Yang suka sholat, yang suka baca Qur'an, masa tidak bisa melakukan hal seperti itu? Lihat. Kalaulah setiap sholat ini, sujud lebih banyak daripada yang lain. Iya kan? Coba, kalau satu rokaat, sujudnya berapa kali? Kalau satu rokaat, sujudnya berapa kali? Dua, rukunya berapa kali? Satu rokaat. Satu, namanya satu rokaat. Tapi, dua rokaat, empat sujudnya. Seakan-akan, sujud kepada Allah, sujud kepada Allah. Nah, kalau sudah sujud kepada Allah, Anda buktikan dengan hormat kepada orang tua. Tidak minta sujud. Hormat. Kalau kepada Allah, fisiknya yang paling bahagiakan, yang perlu berharga ini. Ditaruh di bawah. Kenapa? Allah. Yang kedua, setelah kepada Allah, sama orang tua ya. Kalau solatnya keren, solatnya bagus, belum bisa sama orang tua, ya enggak bisa. Bagaimana? Wa qadarrabhu ka'ala ta'budu illa iyahu, wabilu walidaini ihsana. Akhlaknya itu luar biasa. Minimal cerminkan hasil ibadah kita itu, dengan akhlak kepada siapa? Orang tua. Bagaimana? Ini fir'aun yang tidak pernah sujud kepada Allah, kok bisa begitu? Lah, kita yang sering sujud, kok enggak bisa begitu? Itu dia. Makanya usikumat iya ya nafsibitakwallah, mungkin, belum, belum sempurna kita berbakti kepada orang tua, tapi kita bisa. Waduh, kalau zaman-zaman dulu mah gendong orang tua itu biasa. Orang tua mau ke pasar itu gendongin itu biasa. Bahkan tawaf gendong orang tua itu biasa. Ada sahabat Rasulullah yang Masya Allah gendong orang tuanya, Allahu Akbar, dari Yaman ke Mekah gendong orang tua kayak apa itu? Habis itu haji, habis itu langsung ke Madinah, balik lagi ke Yaman, gendong orang tua itu seperti apa? Masya Allah. Dan pun kan, Rasulullah tidak pernah cemburu atas ibadah seseorang, kecuali ibadah seseorang yang berbakti kepada orang tua. Saya akan mengatakan, aku tidak pernah cemburu dengan ibadah yang kalian lakukan, kecuali apabila ada anak yang ibadah dirulwalidait, itulah yang membuat aku cemburu. Subhanallah. Kalau ada orang rajin tahajud, Rasulullah tidak cemburu kepadanya. Orang rajin baca orang tidak cemburu, tapi begitu ada orang yang dapat membahagiakan orang tuanya, Rasulullah cemburu kepadanya. Terima kasih. Terima kasih.